Longsor terjadi di Kelog Jariang, kilometer 26, Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat, memutus akses jalan menuju Bengkulu via Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Akses jalan penghubung kedua provinsi ini telah bisa dilalui meski sebagian titik tumbukan tanah belum bisa dibersihkan. Longsor di kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat, menyebabkan akses ke Bengkulu via Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, terputus pada Kamis malam 17 Agustus. Longsor ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi di kawasan tersebut. Petugas pun berupaya membersihkan material menggunakan alat berat. Pada Kamis malam pukul 23 waktu setempat, akses jalan penghubung antar provinsi ini sudah bisa dilalui, namun pembersihan di beberapa titik longsor terpaksa ditunda. Tidak bisa kita evokasi malam ini karena menyangkut, ada masih tanah bergerak di situ, jadi mungkin besok pagi kita upayakan evokasi untuk keberusian lahan lagi. Tidak ada korban atau kerugian material yang ditimbulkan longsor ini, namun tumpukan tanah longsor telah membuat kemacetan dari kedua arah yang didominasi kendaraan logistik. Tim kantor berita antara mewartakan.